Dupu Naros dalam melaksanakan giat pertemuan tatap muka terbatas bersama warga Kampung Torea, Distrik Pariwari, Fak-Fak, pasangan calon bupati dan wakil bupati Fak-Fak periode 2024-2029, Semaundahlana Donatus Nibit Ken Dekatau Santun, memaparkan program unggulan. Diketahui pada Kamis malam 10 Oktober, Paslon Santun tiba di Kampung Torea, Distrik Pariwari saat malam hari, dan keduanya kompak mengenakan baju kemeja putih. Warga Kampung Torea terpantau antusias menyambut calon bupati dan wakil bupati yang mengusung tagline perubahan untuk Fak-Fak tersebut dengan tari-tarian adat. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Papua Barat. Aldi Bimantara, silakan untuk laporan lekapnya. Ya baik, Adila dan juga pemirsa dilaporkan dari Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat, sebagaimana kita ketahui bersama saat ini sudah memasuki masa kampanye para calon kepala daerah serentak di seluruh Indonesia menjelang kontestasi pilkada 2024 mendatang. Adila dan juga pemirsa dalam melaksanakan giat pertemuan tatap muka terbatas bersama warga Kampung Torea di Distrik Pariwari, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat, pasangan calon bupati dan wakil bupati Fak-Fak, priori 2024-2029, sama undahlan Donatus Nimbid Kendik atau yang berjargon Santun, memaparkan program unggulan. Dari pantauan kami, Awak Media, pada Kamis malam, 10 Oktober 2024, Paslon Santun tiba di Kampung Torea, Distrik Pariwari saat malam hari, dan keduanya kompak mengenakan baju kemeja putih. Adila dan juga pemirsa warga Kampung Torea terpantau antusias, menyambut calon bupati dan wakil bupati yang mengusung tagline perubahan untuk Fak-Fak tersebut dengan tari-tarian adat, sebagaimana yang bisa Adila dan juga pemirsa saksikan di layar visual saat ini. Adila dan juga pemirsa dalam orasi politiknya sama undahlan menyampaikan Fak-Fak butuh kecepatan, untuk itu pihaknya jika terpilih akan menyiapkan master plan perencanaan jalan jembatan, pendidikan, kesehatan, kawatan perikanan, dan akan dipresentasikan ke Jakarta guna menurunkan anggaran lebih besar lagi dari pusat ke daerah. Adila dan juga pemirsa sehingga diyakininya dengan upaya tersebut, APBD Fak-Fak bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari saat ini. Sama undahlan meyakini bahwasannya hal itu juga akan berdampak terhadap perputaran ekonomi di Fak-Fak yang lebih cepat. Dalam kesempatan itu sama undahlan juga menyampaikan beberapa program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat Fak-Fak. Mulai dari menggrantiskan biaya rumah sakit dan kri kebutuhan obat hingga perawatan dokter, kemudian pemberian makan gratis bagi pengantar pasien sebanyak 3 kali sehari, kemudian pemberian beasiswa tepat sasaran bagi yang betul-betul membutuhkan bantuan pendidikan. Dia juga menjelaskan kepada masyarakat soal arah pengembangan kota Fak-Fak yang kedepannya akan dikembangkan ataupun diarahkan dari Torea menuju ke Bandar Udara Siboru Fak-Fak ataupun kawasan Fak-Fak Barat. Sama undahlan menyebutkan untuk menuju Bandara Siboru Fak-Fak dari pusat kota akan dibuatkan jalan tol sebab jalan yang ada saat ini sudah tidak lagi mumpuni. Adilah demikian laporan singkat jurnalis ribun papuabarat.com, Aldi Bimantara langsung dari Fak-Fak Papua Barat terkait dengan kampanye terbatas yang dilakukan oleh Paslon Santun di Kampung Torea, Distrik Pariwari, Kabupaten Fak-Fak Papua Barat. Kembali ke Adilah di studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi legatnya silakan bertugas kembali. Tribu Daro, suaranya kami telah mengimpun wawancara bersama jalan bubati Fak-Fak, yakni Samaundah Lana. Berikut untuk ketayangannya. Rumah ini juga tempat saya kampanye. Pak Wakil, jalan ini dulu pas mau hajar pastur orang Fak-Fak yang waktu itu ya. Martin ya. Martin punya acara. Martin hombok-hombok punya acara dalam kurun waktu satu minggu lagi. Tetapi jalan ini hancur. Tidak bisa orang jalan. Betul. Betul. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.